Intro Baik terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sapa Lampung Masih bersama saya si Getani dan juga 3 narasumber saya yang hari ini luar biasa Sekali saya beruntung sekali Ada mas Andi, ada mas Ari dan juga Dr. Zhang hari ini menemani saya Untuk kita membahas salah satu event yang akan Dilakukan pada tanggal 2 Maret 2019 Kita kembali ke mas Andi Mas Andi kenapa sih Kemudian high low gitu ya Bisa memberikan wadah, ruang Untuk anak-anak Lampung Bisa diberikan ruang Untuk menyalurkan kreativitasnya Tapi kemudian acara ini nanti Yang akan dilakukan pada tanggal 2 Maret Seperti apa sih mas poin acaranya Yang melibatkan anak-anak SD dan juga Para orang tua ya Jadi konsepnya kan Festival ya, acara ini high low case festival 2019 bersama Andiomaret Jadi selain juga Ada lomba mewarnai Lomba melengkapi gambar dan mewarnai Kita juga ada penampilan nanti Show talent-talent dari Teman-teman kanak-kanak Sama juga dari SD Kemudian juga Kita siapin nanti di acara ada wall Itu buat drawing wall gitu Itu selain mereka berlomba Untuk diri mereka masing-masing Nanti ada juga kita kasih waktu Untuk mereka mewarnai Wall yang disediakan Sama salah satu sponsor kita Itu kolaborasi Jadi bebas tuh Semua anak-anak boleh mewarnai itu Penuhin semua gitu Di 4 wall yang berbeda Poin besarnya itu rangkaian acaranya Apa ya kemudian Kenapa kita pilih strategi Atau metode Metode yang dilakukan ini Agar apa? Dalam bentuk untuk mengembangkan kreativitas anak Atau seperti apa? Menurut kami salah satu Pemicu untuk kreativitas itu kan Melalui warna ya Saya belajar juga sama anak saya Mengingat sesuatu ternyata pakai warna Ada satu Kisah-kisah yang menarik untuk saya Anak saya dari umur 2 tahun tuh Udah tahu yang namanya Indomaret Ternyata dia bedainya dengan warna Karena caranya cukup warna-wari ya Jadi kalau ditanya Kok bisa tahu itu Indomaret? Padahal kan belum bisa baca Warnanya Ada merah Ada biru Berangkat dari situ Lomba gambar ini menurut kami Salah satu Menjadi sarana Buat menicu Tadi kata Dr. Zam juga Otak kanan ya Supaya Mereka bisa berkreasi Bahkan di kelas besar pun Kita kasih kesempatan Untuk melengkapi tambahan-tambahan Gambar-gambar lain Karena kadang-kadang kan di sekolah Menambah sesuatu Dianggap melanggar Lalu benar-benar kita kasih Kebebasan mereka Kebebasan berekspresi Lagi-lagi tadi Dr. Zam juga bilang Bosannya tidak hanya dari internal saja Tapi faktor eksternas Pengaruskan Yang kemudian hari ini Hilo memfasilitasi hal tersebut ya Dr. Kalau di Lampung sendiri nih dok Kalau melihat pertumbuhan anak-anak yang kemudian Ini kan teknologi sudah semakin berkembang Kemudian zaman juga sudah berubah Artinya ada pergeseran pola asuh orang tua gak sih dok Yang kemudian dari zaman dulu nih Agak sedikit berbeda dari zaman sekarang Apakah itu cukup mempengaruhi dengan Untuk seorang anak Tentu tadi eksternal sangat berpengaruh besar Terhadap tumbuhnya kreativitas anak Salah satunya pola asuh pada anak Tahun lah Zaman dahulu sama zaman sekarang Sangat jauh berbeda Cara pola asuhnya Zaman saya kecil dulu sama zaman saya sekarang Mendidik anak sudah sangat berbeda Apa yang mempengaruhi? Salah satunya tentu media Informasi ya Gadget Sekarang ini dunia terbuka luas Luar informatika bisa masuk kemana-mana Nah ini ada efek positif Ada efek negatif dalam kreativitas anak Efek positif adalah Bila informasi yang mereka tangkap adalah yang positif Ini akan membentuk kreativitas anak menjadi berkembang Baik sekali untuk era sekarang Dibanding era zaman kita dulu loh Ya boro-boro HP, boro gadget Ya sudah sangat terbatas dokter ya Ada juga nulis surat Iya kan kalau marah sama teman Nulis surat Sekarang kan tidak Media begitu Makin hari Makin ke depan ini Makin pesat perkembangannya Segala sesuatu sekarang Cepat sekali informasi menyebar Nah efek negatif sendiri Yaitu yang terjadi ini Akan membentukkan kreativitas anak Menjadi kreativitas yang tidak positif Bila informasi yang mereka tangkap Tidak baik Salah satunya kreativitas juga loh Jual narkoba itu Tapi negatif Tapi negatif Ya Itu Betul itu Itu kan orang berpikir lah ya Gimana sih cara Betul itu kreativitas Tapi tidak baik Nah oleh sebab itu Bagaimana seorang tua Ya Menalahah Apa Membina anak-anak kita Generasi ke depan kita Untuk memilah-milih media Ya bisa memberi informasi yang positif Untuk pembentukan kreativitas anak kita yang positif Sehingga kita walaupun punya gadget Anak kita ya harus kita cek dong Tetap di cek juga dong Tetap cek and recek Itu pola asu yang sekarang Yang harus kita kembangkan Tapi kan terkadang melihat orang tua zaman sekarang nih dok ya Kalau melihat si anak ini udah anteng aja nih Iya Sudah tentang Tentang ada buceh Parah-parah Terutama teman anak ibu-ibu muda ya Kemudian ada calon-calon ibu Pukul di dolar disana Iya Iya benar Perlu diberikan edukasi Iya Di acara Hilo juga ada edukasi teman anak-anak tua muda ya Tentu Tentu Saya berharap tuh Hilo juga nanti Memberikan edukasi yang satu itu Poin penting bahwa orang tua tetap menjadi benteng Pertahanan dan benteng Benteng utama Ini benteng apa Memfilter Menyaring Ya menyaring apa yang masuk pada anak-anak kita Ya itu tadi Kalau kita kan saking sibuknya Anak tenang Oh tenang Alhamdulillah Kita gak tahu juga apa yang dilihat Anak yang dilihat Nah ini jadi Jadi Efek positif dari eksternal media yang berkembang luas ini Betul-betul baik untuk kreativitas anak Tentu Tentu Poin negatifnya yang harus betul-betul kita Screening Itulah gunanya orang tua tadi Ada faktor eksternal Ada internal Orang tua penting Faktor lingkungan juga penting Penting sekali Betul Dan kita ke Mas Ardi Kenapa sih Mas Indomart akhirnya bersedia menjadi partner Atau perlu terlibat dalam acara ini Yang pertama sih Kita kan melihat bahwa Untuk anak-anak sendiri kan sekarang penting Seperti yang tadi dikatakan oleh dokter Zem sendiri Faktor internal dan eksternal Serta pengembangan dari kreativitas anak itu penting Jadi itu menjadi salah satu faktor yang menarik Indomaret untuk bekerja sama dengan Hilo Dan yang pastinya karena kita sebelumnya juga sudah berkolaborasi sejak 3 tahun sebelumnya dengan Hilo Sehingga kerja sama ini berusaha kita terus jalin antara Indomaret dan Hilo ke depannya Dan yang pastinya meningkatkan awareness dari konsumen Indomaret maupun anak-anak khususnya untuk produk Hilo sendiri Luar biasa sekali Mas Ardi Mas Ahi dan Hilo di Dr. Zem Kita akan sambung lagi teman-teman Sahabat-sahabat saya kesini Setelah pariwara berikut ini Tetap bersama kami di Sapa Lampung Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih